Paham? Lalu, dalam komisarisnya siapa? Anak kuat ya, majelis jemaat ya. Presiden direkturnya siapa? Bukan, pendetanya. Pendetanya diperlakukan sebagai presiden direktur, kalau sudah tidak cocok, siapakan. Enggak dipecat, kalau di DKI enggak ada pendeta dipecat, diserahkan kembali kepada si hodok. Sesudah seringkali kita berpikir gereja begitu, saya sudah kasih saham, lalu pada saat ini nanti saya dapat balik. Karena itu berkata Dewan Komisarisnya juga manti-manti kepada presiden direkturnya, kamu masih rajin-rajin maaf, sebab kalau enggak hilang berduh. Tapi sesuatu persentuan gereja ini. Paulus mengisi dengan cara yang berbeda adalah program tasik untuk Jerusalem ini. Poinonia, sesuatu bagi Paulus. Nomor satu, bagaimana anggotanya? Apa ciri unik dan khususnya? Paulus mengatakan pada ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karunan kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinan. Poinonia, persekutuan gereja bagi Paulus, Ciri utamanya yang pertama adalah anggota-anggotanya menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus, sang kepala gereja itu, sudah memberikan segala dalannya bagi mereka. kamu telah mengenal kasih karunia, pemberian yang tulus dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang karena kamu menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. dia memang bukan model, pembuat wahyang, Pak Pak Erdem berapi-api hebat luar biasa, tapi dia pakai kata, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kamu mengenal kasih karunianya, kamu mengenal Yesus itu, mengenal saudara-saudara. Mengenal itu bukan hanya perkara kognitif, perkara bahwa saya tahu dengan akal saya. Tetapi mengenal itu karena saya mengalami sendiri dalam hidup saya. Saya, Samuel Santoso, mengenal istri saya. Dan saya tidak hanya tahu namanya siapa, Cahaya Amirso. Saya tidak hanya tahu nama orang tuanya, Decosus Mono dan Chris Yachty. Bukan hanya itu, saya tidak hanya tahu tanggal lahirnya. Saya tidak hanya tahu dia anak pertama. Saya juga tidak hanya tahu bahwa dia lulus dulu apa dan sekarang kerjanya jadi apa. Bukan hanya itu. Tetapi saya tahu, saya mengenal dia. Karena misalnya, karena dia sekarang jadi istri saya, dan praktis hampir setiap hari meskipun dia bekerja, dia masak makanan yang maknus untuk kami sekeluarga. Pernah dibayar, saya tidak pernah membayar dia untuk makanan yang dimasak. Tetapi dengan rela hati, jam lima, pagi, setengah lima, pagi, dia sudah bantu. Dan memasakkan sesuatu untuk kamu sekeluar, setiap hari. Jadi kalau dia mengklaim, minta bayaran, kalau kamu pakai kopi, restoran, makan yang seperti ini, kamu mesti bayar berapa di Blen Senda. Saya tidak pernah mengatakan, saya akan mempunyai hak untuk dipilih. Saya kenal istri saya begitu. Di gereja saya kenal. Dia mengorbankan sesuatu untuk, karena dia jadi istri pendeta. Dia kehilangan hak untuk jadi penatuan. Istri pendeta tidak boleh dipilih jadi penatuan. Dan dia tidak ketuli sama itu. Dia tidak pernah mengatakan, saya akan punya hak untuk dipilih. Barangkali juga, meskipun dia tidak pernah ngomong sama saya, dia mengorbankan keinginan jadi orang kaya. Mungkin kalau dia tidak jadi istri saya, seorang pendeta TKI, barangkali dia bisa hidup lebih kaya daripada sekarang. Karena itu saya mengatakan sama dia, kalau kamu mau kejadian sama saya, ya. Pendeta TKI itu sudah bisa dihitung, bagaimana kalau pensiun dapatnya berapa? Sejak 15 tahun sebelum pensiun. Segini. Jadi kamu mau hidup sama saya, jadi pendeta TKI. Terus oleh itulah mengenal. Saya mengenal bahwa dia marah. Tanpa kamu mengatakan, Hei, Salah, saya marah dulu sekarang ini. Tapi bahasa bukitnya misalnya saya baca, saya marah. Itulah mengenal. Masalah mengenal Tuhan Yesus. Mengenal lebih daripada segedar tahu. Mengenal lebih daripada segedar mengerti. Barangkali paling kalau kita punya saat untuk regret, untuk memahami lagi hal yang fundamental dan dasarnya ini. Apa memang sungguh-sungguh saya dan saudara-saudara mengenal. Tuhan Yesus. Dia tidak cuma memberi kepada kita segala macam berkat. Aku semua mengatakan begitu. Barangkali pada Jemaat Geroza. Eh, Jemaat Korintus. Aku tidak memberi kamu hanya sumber daya manusia yang hebat. Aku tidak hanya memberi kamu pengalaman-pengalaman rohani yang istimewa. Aku tidak hanya memberi kamu kekayaan yang luar biasa. Aku tidak hanya memberi kamu ini dan itu, ini dan itu. Kalau Tuhan Yesus mau mengatakan hal itu juga kepada kita. Tetapi, lebih daripada saya memberikan ini dan itu. Kamu mesti tahu bahwa aku sudah juga memberikan hidupku dan matiku untuk kamu. Yesus sudah mengatakan. Barangkali kepada saya juga. Aku sudah memberikan nyawaku untuk kamu. Sadatlah. Yang aku beri ke kamu itu bukan cuma makanan, minuman, pakaian, kerja.